Pemirsa rombongan GOES Wali Kota Malang, Suti Aji, beserta pegawai pemerintah Kota Malang diduga tidak berizin dan memaksa masuk ke kawasan pantai. Hal ini viral di media sosial. Padahal kawasan pantai Malang Selatan masih ditutup karena masa PPKM level 3. Inilah video amatir saat Satgas COVID Kabupaten Malang dan sejumlah anggota kepolisian melarang rombongan GOES Pejabat Pemkot Malang ini masuk pantai. Insiden ini terjadi di Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Pening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Minggu siang. Rombongan GOES Pejabat Pemkot yang diikuti sekitar 50 orang ini dianggap melanggar PPKM karena kawasan Pantai Malang Selatan masih ditutup selama PPKM level 3. Dalam kegiatan GOES, mobil dinas pun dibawa untuk keperluan mengangkut sepeda rombongan. Sementara Pemkot meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi dan mengaku akan bertanggung jawab jika diproses hukum. Jadi jarak antara Malang dan Tundang Merak memang cukup jauh, kemudian juga medan-medan di sana cukup menantang. Ini yang pada akhirnya butuh tempat loading sepeda untuk kembali ke Kota Malang. Menyampaikan permintaan maaf dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dimana untuk selanjutnya kami pasti akan mengikuti alur proses yang nanti akan ditetapkan baik dari Polsek ataupun Polres setempat. Sedangkan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait pelanggaran aturan selama PPKM yang masih berlaku di wilayah Kabupaten Malang. Nah itu masih kita dalamin kenapa mereka bisa ada di dalam pantai itu. Atau mereka memaksa atau ada kebijakan ya kan harusnya belum mencari informasi terkait kegiatan tersebut di lapangan. Jika memang hasil penyelidikan yang sudah cukup nanti kita akan lakukan pemanggilan-pemanggilan. Pihak kepolisian akan segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam acara ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Saif Hajarani, Ayus melaporkan.